Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita boleh buat assignment. Satu lagi kita gunakan sebagai input statement. Satu assignment statement, satu input statement. Satu lagi kita gunakan sebagai input statement. Kita assign. Assign ini tanda dia. Tanda sama dengan yang kita faham dalam alternatif. Itulah tanda assignment statement. Kita kena ingat kalau kita baru pertama kali assign dalam code kita. Let's say dalam code kita dekat sini. Apa code nombor 28 sebagai contoh kan. Katalah pada baris, paling awal pada nombor, baris nombor 5 kan. Let's say pada baris nombor 5 kita buat, let's say kita nak double mouse. Tanda dengan 30 ataupun 30.0 tak ada masalah mana-mana pun boleh. Saya kena 30 just untuk kita mudahkan dia. Okay, jadi kalau untuk kali pertama, kita panggil assignment. Assignment adalah bersamaan juga ataupun equivalent to initialization. Initialization. Okay. So kita ada assignment is initialization which is kita kata bahagian yang ini. Kemudian yang dekat sini adalah bahagian declaration. Jadi dekat sini kita initialize dan kita declare at the same time ataupun semata ini sendiri. Okay. Kemudian inilah kita dah tengok. Jadinya kalau input statement ataupun input statements. Ada pelbagai contohnya kita dah tengok semalam. Kita gunakan c-in. Kemudian yang sebelumnya saya tunjukkan kita gunakan get line. Kemudian satu lagi yang saya skip semalam iaitu kita boleh juga gunakan get. Okay. Jadinya c-in, cara dia sama saja. Let's say kalau kita ada c-out. Kita nak print dalam print on screen untuk nilai mouse. Let's say once ada 30 nilainya. Bila kita buat macam ni, maka nilai 30 akan dipamilkan atau display pada kita punya screen kita. Black screen. Kalau kita nak simpan nilai mouse ni, kita tak nak gunakan macam ni. Kita nak buat assignment statement tapi kita nak input statement, kita buat c-in. Oh, sorry. C-in. C-in. Ini maksudnya nilai 30 akan disimpan dalam mouse. Okay. Kalau kita guna c-in. Dan c-in, selain daripada kita boleh gunakan untuk int, untuk double. Kita boleh juga gunakan untuk char ataupun character. Kita tengok semalam. Kita boleh juga gunakan char. Even kita boleh gunakan untuk string. Okay. Kemudian get. Selalunya kita, kita akan tengok sekejap lagi. Kita akan gunakan untuk character. Kemudian get line. Maksudnya kita gunakan untuk string. Okay. Jadi kalau awak jumpa, let's say awak ada string. Awak nak gunakan mana? Awak boleh guna c-in. Awak boleh guna get line. Tapi c-in ada batasannya. Dia boleh ambil satu nama sahaja. Jika kita tengok. Atau benda nota itu ada kalau siapa yang dah baca. Boleh perasan. Kemudian get line. Dia boleh ambil keseluruhan baris. Nama awak ada lebih daripada satu perkataan. Okay. Jadi ini lebih sesuai gunakan get line. Tapi tak bermaksud c-in ini salah kalau gunakan untuk ambil nama. Ataupun string. Dia tengok kesesuaian. Kalau dalam exam sebagai contoh. Saya kata nama pelajar. Nama pelajar mestilah lebih daripada satu. Saya ingin kan. Dia punya perkataan. Jadi kita gunakan get line. Tapi kalau hanya surname sahaja kan. Sir name kan. Ataupun nama family name. Kalau di barat. Ataupun selain daripada orang Melayu sebagai contoh. Dia ada nama keluarga kan. Jadi kita boleh gunakan sini. Okay. Jadinya. Kat sini. Tidak ya. Ini caranya. Please insert the value of mouse. Okay. Ini dipanggil. Kita punya prompt lah. T-R-O-N-T-T. Ataupun. Kita ask them. Kan. Ask the. Kita kata user kan. To insert mouse kan. So biasanya arahan ni. Kita prompt diorang. Okay. Supaya dia tahulah nak buat apa kan. Biasanya kalau kita abaikan. Kita buang ni. Kemudian kita run. Okay. Nanti dia akan terus macam ni sahaja. Kan. Imagine kita gunakan mesin ATM. Tiba-tiba. Mungkin ATM keluar macam ni sahaja. Dia tak. Tak ada instruction apa-apa. Okay. Kita nak type apa. Tak tahu kan. So kalau kita type 56. Tiba-tiba the value of mouse inserted. Adalah 56. Macam pelik lah pula kan. That's why kita perlukan. Kita perlukan prompt di sini. Kita perlukan instruction kat sini. Iaitu. Please insert the value of mouse. Seperti itu. Okay. So. Ini semalam lah. Then seterusnya. Kita tengok. Bagaimana kalau kita ada dua input. Tadi mouse satu input. Sekarang ni kita ada dua input. Macam mana. Eh. Jadi sama juga. Kita boleh buat berturutan. See in. See in. Eh. Ini adalah nama pemulik ubah. Pemulik ubah pertama. Pemulik ubah kedua. Jadi yang bila masukkan nanti. Kalau kita run. Okay. Bila kita type. Nombor. Contohnya untuk feed. Kita masukkan 23. Kemudian. Untuk inches. Kita masukkan. 34. Enter. Kan. Jadinya yang pertama kita masukkan akan disimpan dalam feed. Dan yang kedua seterusnya. Begitulah. Okay. Jadinya. Harap dah faham kat sini. Kemudian. Sama juga. Saya tunjukkan. Kita boleh gabungkan. See in ni. Rather than kita letak dalam dua baris. Kita boleh jimatkan. Masa kita. Sorry. Jimatkan ruang kita. Letak dalam satu baris sahaja. Eh. Dan dipisahkan dengan. Beginilah. Okay. Kemudian. See out. Okay. Kita boleh buat macam ni. Kalau kita nak. Okay. Ataupun kita boleh gabungkan dia. Nak buang ENDL pun boleh kan. Buang dia. Tak ada masalah. Macam ni. Macam ni. And tapi kita kena letak. Ini saya tak tunjuk semalam kan. Tapi saya terfikir. Okay. Let's see kita ada macam ni. Kita dah masukkan feed dengan X. Kita dah masukkan. Kemudian see out. Dia samalah. Masuk XC kat sini. Bila kita nak. Letak lebih daripada satu benda. Dalam satu baris. Boleh. Tapi kita kena letakkan. Operator dekat sini kan. Okay. Sekejap ya. Jadinya yang di sini namanya insertion operator. Okay. Yang kat sini extraction operator. Saya selalu tertukar je. Saya kena tengok balik kan. Okay. Insertion operator. Okay. Dekat sini. Kita kaitkan. Ataupun kita hubungkan dengan insertion operator. Dekat sini. Untuk see in. Kita letak extraction operator. Okay. Kemudian. Kalau macam ni. Yelah kalau kita nak letak satu baris. Of course lah kita kena. Letak koma ke. Okay. Supaya. Dia tak. Dia tak rapat. Saya letak tiga dan empat. Okay. Jadi macam ni. Okay. Koma di sini datang daripada. Koma yang saya masukkan. Di sini. Okay. Jadi ni ingat. Bila dalam string. Semua benda dikira. Kalau let's see in ni adalah string kita. Okay. Jadi ni. Even empty space pun dikira. Dia ada dalam output. Okay. So saya. Kita tak simpan gitu. Kena ke 9. 30. Okay. Ni. Kalau kita. See in. Bukan dengan integer atau double. Tapi see in untuk. Character. Char. Okay. Character type. Sama juga. Let's say dalam ni. Kalau character. Let's say grade lah. Grade. Grade kita. Grade exam ataupun quiz sebagainya. So lebih sesuai kita gunakan character. Okay. Jadi character kat sini. Kita letak character lah. Char. Grade. Please enter your grade. Ni kena ada. Dan bila dia masukkan. Grade. Grade kan. Adiknya. Beritahu lah. Grade is. Apa-apa-apa kan. Okay. So kat sini. Macam saya tunjukkan semalam. Kita boleh masukkan satu sahaja. Kalau kita masukkan. Kita dapat. A minus. Contohnya. Dia tak boleh ambil input yang kedua. Dia akan kira. Yang pertama. Dia akan memiliki yang pertama sahaja. Okay. Ataupun mungkin awak tanya. Awak buat program untuk tanya. Apa. Tanya jenis darah. Kan. Jenis darah. Let's say orang tu ada darah AB. Kalau tak AB. Okay. Jadi darah A. Yang bahaya kan. Sebab darah A dengan darah A berlainan kan. Okay. Jadinya. Kena. Kena tahu nak guna apa. Ada yang tanya soalan semalam kan. Kalau orang nak guna. Grade yang ada AB. A minus. Contohnya. So. Itu lebih baik gunakan. String. Okay. Kemudian. Bila cerita pasal string. Saya dah tunjukkan semalam. Sikit. Okay. Macam mana kita nak gunakan. String. Jadinya. Contohnya di sini. Okay. Kita nak gunakan string. Kita nak tanya orang nama. Okay. Kemudian. Dia akan type nama dia. Kita tak letak description. Please type your first name. Tak ada. Okay. Please type your family name. Tak ada kan. Kita just please enter your name. Atau please type your name. Kan. Nama awak sahaja. Terpulang lah. Nama orang seorang ni mesti lebih dari satu perkataan. Jadi dekat situ. Bila dia ada satu perkataan. Kita kena gunakan string. Maksudnya. Dengan kata lain. Nama tersebut. Akan disimpan sebagai jenis. String. Okay. Bila kita guna string. Sebagai jenis. Kepada pemboleh ubah. Yang namanya adalah. Name. Maka kita kena tambah. Library. Ataupun header file. String. Kat sini. Okay. Kita dah cakap. Walaupun simpah plus. Ada kalinya awak tak masuk. Mungkin IDE awak tak masukkan ni pun. Dia boleh jalan. Tapi. Untuk kursus ni. Kita wajibkan dia. Kena ada. Okay. Kemudian. Kita bagi. Kita prompt. Please enter your name. Kemudian. Kita letak. Get line. See in name. Kalau dalam character. Contohnya. Ataupun dalam yang sebelum ni. Kita gunakan see in. Extraction operator. Kemudian variable name. Variable. Kat sini. Boleh. Masih kat sini. Lebih kurang sepatutnya beginilah kan. C. M. Okay. Kalau kita buat macam ni. Okay. Kalau kita buat macam ni. Tak ada masalah. Okay. Saya nak simpan ni sebagai penerian baru lah. Oh. Sorry. Kita buat macam ni. Kita gunakan dia sebagai 32 CE. Okay. Buang ni. Okay. Let's say. Kita. Suruh orang masukkan. Please enter your name. Kemudian orang masukkan. Dan CE ni akan ambil. Simpan dalam. Name. Yang mana name ni adalah. String. Okay. Jadi kat sini. Kalau kita run. Please enter your name. Ini sama baris ni. Let's say saya type. Nama saya. Ataupun. Aizmantengur Rahim. Kajai kan. Let's say saya type Rahim. Sahaja. Eh. Kita boleh baca. Rahim. Jadinya. Kalau kat sini. Kalau lah awak nak gunakan code yang. Kalau lah awak nak gunakan. Sipa Plus untuk grade. Eh. Yang mana grade ni boleh jadi A, B ataupun A. Lebih sesuai awak gunakan. String. Eh. Macam ni. Maksudnya grade letak dalam. String. Eh. Mereka saya tunjukkan. Okay. Jadinya kat sini. Your name is Rahim. Tak ada masalah. Kan. Okay. Let's say kita run sekali lagi. Okay. Please enter your name. Kita letak Rahim. Kajai. Eh. Kita tengok apa yang terjadi. Kita tekan enter. Hanya Rahim sahaja yang dibaca oleh. Ataupun disimpan oleh name. Kajai ni diabaikan. Sebila dijumpa. Ataupun bila program kita jumpa dengan. Space. Dia akan terus tamatkan. Maksudnya. Dia tahulah. Okay. That's it. Ini. Itu sahaja yang aku akan baca. Iaitu Rahim. Kajai tu dia akan abaikan. Okay. Jadinya kat sini. Nak buat macam mana? Kan. Nak buat macam mana? Okay. Jadinya. Kat sini. Jadi nak simpan dalam kode yang baru. Kita nak letak dia sebagai. Eh. Seperti ini saya simpan. Sekejap je. Tiga. Hmm. Seperti ini saya simpan dekat. Sekejap je. Week yang. Week yang. Kuliah yang berlainan. Jadi saya letak kat sini. Sepatutnya. See in. String. See in string. Boleh kot. Saya letak kat sini. String. Tiga. Dua. Okay. Sekarang ni. Katalah kita tahu kan. Nama setiap orang yang akan dimasukkan. Iaitu ternyata Rahim Kajai. Buhanuddin Helmi. Ni semua nama-nama koles lah kan. Dekat ikan pun. Helmi, Rahim Kajai. Amiruddin Baki. Dan sebagainya. Dia hanya ada dua nama sahaja. Jadinya kita boleh buat macam. Macam ni lah. Name one. Name two. Jadinya please enter your name. Kita tambah sikit. Two words only. Name one. Name two. Jadinya nama yang pertama dia type. Akan simpan dalam name one. Nama yang kedua akan simpan dalam name two. Kemudian. Your name is name one. Okay. Name two. Bagian yang tak biasa. Dengan sebelah sini. Kita tengok eh. Walaupun name one dengan name two tu dua-duanya adalah. Pemulai ubah. Jadi bila kita nak gunakannya. Kita mesti pisahkan dia dengan. Insertion operator. Di sini. Kita tak boleh buat macam ni. Name one name two. Ataupun name one comma name two. Tak boleh. Mesti kena ada. Insertion operator. So kita run. Okay. Supposedly tak ada masalah. Okay. Please enter your name. Two words only. Okay. So dia type Rahim. Okay. Kajai. Jadinya. Jadinya nampak. So. Your name is Rahim Kajai. Jadi kat sini. Dia rapat. Kan. Sebab apa dia rapat? Sebab name one. Terus dengan name two. Jadi ini saya kena tambah sikit. Saya letak lagi satu. Insertion operator. Saya kena tambahkan ruang kosong antaranya. Begini. Okay. Empty space. Ataupun. Ha. Begitulah. Okay. Jadi saya run. Please enter your name. Two words only. Saya letak Rahim Kajai. Okay. Your name is Rahim Kajai. So. Ini apa yang kita nak. Eh. Ataupun kita cuba nama lain. Let's say kita nak. Apa. Ibrahim. Ini pun nama kualis di UKM. Yaakob. Kita enter your name is Ibrahim Yaakob. So memang. Memang apa yang kita nak lah. Okay. Issuenya. Adakah semua nama dua. Ada dua perkataan sahaja kan. Let's say kita nak letak apa. Eh. Dekat UKM ni semua ada. Semua kualis nama dua perkataan kan. Jadi saya letak nama saya lah. Kan. Muhammad. Almi. Alias. Contoh ni. Sorry gunakan nama saya sebab saya rasa cepat sikit saya nak fikir. Okay. Kalau saya enter. Dia hanya baca dua perkataan sahaja. Iaitu Muhammad disimpan dalam name one. Almi disimpan dalam name two. Okay. Kalau saya nak juga alias ni nama air-air lah kan. Saya kena tambah lagi iaitu name three. Eh. Sampai lah apa-apa-berapa yang saya nak. Tapi. Dia tak convenient lah. Kan. Dan setiap orang berbeza. Kan. Ada namanya tiga. Ada namanya empat perkataan. Maksudnya perkataan lah kan. Ada namanya dua perkataan. Kan. Jadinya. Mungkin. Eh. Mungkin tak sesuai untuk kita gunakan. Seeing. Untuk. Nama. Eh. Seeing string untuk nama. Kan. Jadinya. Itu yang apa kita tengok semalam. Iaitu kita gunakan. Get line. Eh. Kita gunakan. And kita gunakan disinilah get line. Okay. Get line. Enter your name. Kemudian kita letak. Get line. Okay. Your name is. Apa-apa-apa kan. So kalau kita run. Okay. Enter your name. So saya masukkan lah nama saya eh. Ini contoh je lah eh. I'll cuba masukkan nama awak nanti kan. Okay. Maman realis. Dia boleh baca. Dia keluarkan tiga-tiga. In fact. Dekat output saya. See out saya. Saya tak perlu pun buat name one. Macam ni eh. Ini name one. Separated by. Space. Kemudian name two. Kalau ada tiga nama kena. Space sekali lagi. Kemudian name three. Dia leceh. Kan. Kalau kita guna get line. Kita simpan semuanya dalam name. Dan bila kita see out. Your name is name. Macam tu je. In fact. Kalau kita letak. Macam saya tunjukkan semalam. Kita letak. Nama kita panjang mana pun tak ada masalah. Atau kita nak letak Muhammad sahaja pun. Kita letak dua perkataan pun boleh baca. Kita letak. Empat perkataan pun. Haji. Contohnya kat belakang lah. Pun dia boleh baca. In fact. Tanda nokta dia pun dia boleh baca juga. Okey. Jadi kalau nama. Selalunya kita gunakan get line. Okey. Ataupun. Even apa-apa sahaja. Yang mana dia dipisahkan oleh. Space. Selalunya kita gunakan get line. Okey. Jadi kat sini. Satu lagi benda. Iaitu. Saya kata. Bila di sini. Kita gunakan string. Ia saya kita bandingkan dengan code kita. Untuk yang grid. Grid tadi kan. Please enter your grid. And grid. Ia saya nak masukkan A minus ke. Dan sebagainya. Dia boleh buat. Macam. Ingat saya tunjukkan semalam kot. Kita buat grid 1. Dan. Grid. 2. Please enter your grid. Grid 1. Grid. Macam tu kan. Mari kat sini. Grid 1. Grid. 2. For example. Kita nak letak dalam stream pun boleh. Kan. Kan. Sekejapnya. Saya nak pergi pada segini file. Saya dah tersilap save. Sebenarnya. Saya save dekat. Saya save dekat sini. Nanti saya kena betulkan balik. Sekejap sini. 3. 1. 3. 2. Nanti saya betulkan balik. So. Kat sini. Sepertinya bukan 3. 2. Ternyata 3. Sekejapnya. 3. 3. Just nak make sure. Numbering dia betul. Dan satu lagi adalah. Ni later lah. Open. Oh. Siap. Silap. Saya nak ambil yang grid tadi. Car, 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 car. Mana dia? Ni ke? Sekejap. Eh. Open. Okey. Yang tadi kan? Grid kan? Kemudian. Satu lagi. 2. Ni saya tunjukkan semalam kan? Eh. So kalau kita masukkan A minus, B plus, B minus tak ada masalah. Tapi kalau kita masukkan A sahaja. Atau B sahaja. Maka grade 2 ni tak ada apa nak disimpan. So. Tak boleh. Eh. Grid caring lain. Kita boleh buat adalah. Kita ubah suai sikit code ni. Code yang 30 ni. Saya nak simpan dia. Dalam minggu 3. Kuliah 2. So dia supposed to 34. Yang ni increment nanti dia later. 35 ataupun 36. So ni 34. Untuk car, tapi. Sorry. Saya nak gunakan dia string. Untuk. Okey. Kat sini. Kita. Pada dia yang kita guna grade. Sebagai charl. Kita letak sebagai string. Kan? Jadinya. Please enter your grade. See in. Grade. Your grade is. Grade lah. So saya kena tambah. Kat sini. Header file. Sebab apa? Sebab. Saya gunakan. Sebab grade adalah pemboleh ubah jenis string. Maka kena tambah header file string kat sini. Okey. Jadi kalau saya run. Please enter your grade. Kalau saya masukkan A. Your grade is A. Okey. Kalau saya masukkan. Please enter your grade. Saya masukkan. A minus. Boleh keluar lah. Your grade is A minus. Okey. Dia tak ada masalah. Okey. In fact kalau saya buat. In mana saya masukkan. Please enter your grade. A1. Kalau dulu SPM. A1. A2. B3. B4. Dia boleh baca juga. Tapi kalau. Isunya. Kalau kita type. Please enter your grade. Kita masukkan A plus. Kita jarakkan dia. Bila jarakkan dia. Tak boleh lah. Eh. Tengok eh. Your grade is A. Dia tak boleh baca. Sebab dia jumpa. Space ni. White space. Dia panggil white space lah. Ataupun white space character. Okey. Ni macam kes. Sekarang ni. Ni macam yang nama tadi. Walaupun A ni hanya satu huruf. Tapi nama ada banyak huruf. Tapi. Ini dikira macam satu perkataan. Ini dikira satu perkataan. Jadinya dia ada dua perkataan. Bila ada dua perkataan. Si in tak boleh. Terima. String. Dengan dua perkataan. Okey. Jadinya. Yang terbaik adalah. Kita kena. Rapatkan. Okey. Jadinya. Mungkin macam clear dulu sikit lah kan. Macam mana. Awak nak gunakan. Mana yang lebih baik. String. Dengan. Sorry. Let's say awak nak. Awak. Kalau awak ada. Char. Kan. Awak nak guna. Apa. Eh sorry. Betul lah. Awak nak guna. See in. Atau awak nak guna. Eh sorry. Let's say awak ada. Awak ada character lah. Awak ada. More than. One. Characters. Ataupun one. Ataupun one. Di dalam kes ni awak boleh gunakan. Char. Okey. Atau awak boleh gunakan. String. Bersama dengan. Si in. Okey. Awak nak guna yang mana. Kan. Jadinya. Kemudian. Kalau string pun sama. Okey. Kalau awak ada string. Awak nak guna yang mana. Awak nak gunakan. Si in. Ataupun awak nak gunakan. Get line. Kan. Yang mana satu. Okey. Kemudian. Satu lagi. Okey. Satu lagi yang saya cakap. Selain daripada kita gunakan. Si in. Dengan. Get line. Sorry. Si in dengan. Char. Okey. Macam ni kan. Kita gunakan. Let's say. Si in. Grade. Kita boleh juga. Sorry. Kita juga boleh gunakan. Okey. Si in. Dot. Get. Grade. Kita boleh gantikan ni. Dia sama ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. So ni kita ada. Please insert. Sorry. Please insert your grade. Kita letak. Si in. Get. Grade. So kita tak perlu nak. Kita tak perlu nak tambah. Attraction operator dan sebagainya. Kita letak je baris ni. Okey. Jadi dia akan baca. Okey. Dia akan baca apa yang kita masukkan. Dan simpan dalam. Grade. Okey. Kalau kita letak. Let's say mouse. Ataupun width. Ataupun length. Jadi dia. Pun boleh ubah yang kita nak letak kat sini lah. Yang akan. Jadi. Placeholder. Ataupun tempat simpan. Pada data yang kita letak. Okey. So si in. Dot. Dia dah tengok. Dia dah tengok get line. Si in. Get. Kemudian. Yang ni tengok. Boleh tengok contoh-contoh yang saya bagi kat sini. Yang ni ada first name. Second name. Ataupun name one. Name two. Okey. Ni sama lah ni. Okey. Cuma nama dia berbeza sikit kan. First name. Second name. Ataupun name one. Name two. Okey. Ni get line. Kita dah tengok daripada semalam lagi. Okey. Ada masalah tak kat sini. Sebelum kita pergi increment and decrement operator. Ya betul. Okey. Okey. Yang ni. I'll leave dulu. Sebab ada. Ada ni kan. Ada taklimat kan. Okey. Untuk string sahaja. Memang kena tambah header. Okey. String sahaja. Okey. 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 Okeynya dia punya. Kita kata rule of thumb ni lah. Kan. Sebab ni kalau character. Kita gunakan. Saya nak siap tulis eh. Tak banyak panjang ni kan. Jadinya of course lah. Kalau numbers. Kita akan gunakan. Si in lah. Numbers ni. Tak kira lah. Int. Double. Setelah. Kita gunakan si. Kalau character. Kalau character. Ada one character only. Kita gunakan. Si in. Ataupun. Si in. Dot. Dot. Okey. Yang tadi tu saya tunjukkan. Adakah. Di sini. I. Eh sorry. Ni get line. Si in. Si in. Gap. Kena dalam kurungan lah. Tapi saya tak letak. Apa-apalah saya letak kurungan sahaja. Kalau more than. Kalau. More than. One. Character. Character. Awak kena gunakan. Sebenarnya. Modern one character ni pun. Dia panggil string sebenarnya. Call. String. Dia bukan. Dia bukan. Character dah. Dia panggil. String. So kat sini. Awak gunakan. Si in. Apa ni. Variable. Di mana variable ni adalah. Jenis. String. Kemudian. Kalau string. Kalau. One word. Satu perkataan sahaja. Kita gunakan. Si in. Kalau. More than. One. Kita gunakan. Get. Line. Eh. Kena-kena faham lah ni. Perbezaan dia semua. Eh. Tapi. Yang kena careful. Di kat sini lah. Eh. Jadi kita kata. More than one character. Tak kisah lah. Macam mana pun. Contohnya A+. Kita tampak dia macam. Character kan. Sebab dia A+. Semuanya dikira sebagai string. Kan. Jadinya sebenarnya dia termasuk dalam. Dalam. Group yang bawah ni. Eh. A+. A- ke. Buat dia lebih daripada satu character. Dia terus masuk. Sebagai kumpulan string. Eh. Ada soalan lain ke? Doktor. Saya nak tanya. Okay. Saya try buat code 34. Untuk dua character. Tapi yang keluarnya. Please enter your grade. And then saya try. Dah letak A-. Yang tu. Dia just. Enter. Enter. Endline macam tu. Dia tak keluar. Your grade is. Apa itu semua. Kenapa ya? Boleh tak awak. Awak print screen. Bolehkah? Tekan button Windows. Dengan print screen. Kemudian share dekat. Kita punya meeting chat ni. Okay. Kejap ya. Kejap ya. Yang lain ada masalah ke? Kalau ada yang tak sure ke? Ataupun nak clarify kefahaman awak. Ke kan? Atau nak check ke sama ada betul ke tak? Apa yang awak faham? Boleh. So, kita pergi topik yang baru yang tak berkaitan. Tak berkaitan pun sebenarnya dengan si ini. Okay. Sebab dia berkaitan di topiknya adalah topik increment and decrement operators. Okay. Jadi kita boleh tahu kenapa C++ dipanggil sebagai C++. Adakah? Decrement and decrement operator. Ini saya dah. Tiga puluh empat. Tiga puluh lima. So. Tiga lima. Bolehkah siapa Masih tahan nama awak Bolehkah Okay kita tengok sekejap Please enter your grid Okay Okay Saya dah hantar dekat chat Sekarang ni tengah Saya tengok ni kan semua orang main nampak kan Dalam display ni Okay saya ingat awak kena Saya rasa tak ada masalah kot ni kot Mungkin awak kena Takut dia macam Masalah awak dekat sini Bila awak type A minus Dia tak keluar output seterusnya Betul ke? Dia macam Dia macam nunggu untuk awak masukkan output lagi Betul ke? Betul ke? Betul ke? Hello Hello Okay 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 betul sikit Dah betul dah Okay 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 saya tutup kamera kejap Saya di UKM Di office So saya pah sikit Okay sorry Sekejap saya tutup Kejapnya saya Just in case Dia boleh improve Connection Okay kat sini Saya tak ada masalah kat sini Mungkin saya tak tahu Saya tak tahu Saya takut dia intercepted Dengan Code-code yang lain Okay awak boleh cuba restart balik ke Tengok apa jadi Saya takut dia macam Yang code yang lama tu Dia ada Dia masih ada lagi Dia punya Kesan dia Sebab saya rasa tak ada masalah pun kat sini Betul Seeing grade 1 Grade 2 Kemudian Your grade is Grade 1 Saya rasa tak ada masalah Bolehkah? Cuba dulu Nanti inform saya Okay So kita sambung Topik yang baru Okay Saya assume semua dah faham Sebab tak ada soalan Okay Nanti ada quiz Kita tengok macam mana kan Minggu 5 kan ada quiz Okay Ni dah minggu 3 Lepas saya tunjuk Terlewat sikit Performa Okay Ni minggu 5 eh Sekarang kita kat minggu 3 Tapi macam saya cakap Kita dah terlewat sikit Tapi tak apa Sebab topik yang ni pun Tak panjang mana Tak berapa panjang Sangat Jadinya Kita sempat untuk habiskan Semua topik ni Untuk kita Jawab quiz satu Okay Okay Jadinya increment and Recreement operators Okay Bagi Dalam video saya Video yang minggu lepas Saya ada tunjukkan tentang Increment Sebenarnya increment Proses Macam ni Macam ni Okay Okay Ini adalah Kata Declaration Initialize Initialization Okay Of Counter Okay Counter kita beri nilai dia 5 Dia adalah jenis integer Kemudian apa kita buat Kita ada baris 7 ni Kemudian kita see out Okay Jadi saya nak tanya Siapa yang Siapa yang tengok video saya Apa maksud baris nombor 7 ni Ataupun apa jawapan dia Okay Apa jawapan Ataupun apa nilai counter Bila Begini 6 6 6 6 Okay Okay Ya betul Nilai dia 6 kan Sebab Bila Ni Saya just recap ni Sorry eh Kalau siapa yang dah faham Saya nak ulang lagi Okay Bila kita ada counter Oops Sorry saya gunakan warna hitam Okay Bila kita ada counter Equals Counter Plus 1 Okay Bila kita ada counter Equals to counter Plus 1 Macam saya cakap dalam Kuliah tu Okay Dia berbeza dengan Penyataan matematik Contohnya matematik kita ada X equal to X plus 1 So kalau Begini Maksudnya Tak valid lah Sebab kita dapat kosong Sebenarnya 1 Dia kurang begitu Tapi bila dalam Sipah plus Atau penaturan Computer mana-mana pun Bila kita ada macam ni Biasanya Komputer akan baca Sebelah Kanan terlebih dahulu Okay Barulah Dia akan baca yang kiri Maksudnya kat sini Dia akan selesaikan dulu Kan Dengan kata lain Counter Yang belah kanan adalah Counter yang Lama Old Dan yang belah kiri adalah Counter yang Baru Let's say Counter nilainya adalah 5 Maka 5 tambah 1 Sambangan 6 Maka nilai Counter Yang sekarang ni Adalah 6 Tapi dalam Computer kita Dia tak adalah Perkataan New Old ni Dia cuma Counter sahaja Kita rewrite Dia punya Nilai Daripada 5 Kita update Menjadi 6 Ruang yang diperuntukkan Yang disimpan Dalam computer kita Adalah ruang yang sama Daripada 5 Dia jadi 6 Okey Jadi kat sini Counter adalah Counter plus 1 Yang bermaksud Tambah 1 Pada nilai Counter Kemudian hasilnya Simpan dalam Pemboleh ubah yang Namanya Counter Juga Kemudian kita See out Betul lah Kata kawan-kawan awak Jadi Counter Penjiannya adalah 6 Sebabnya kalau kita run Dapat 6 Saya harap yang ni jelas Okey Kemudian Di sini The statement Counter Equals to Counter plus 1 Can be simplified Boleh dimudahkan Dengan menulis Counter plus plus Ini saya nak Ubah dia Iaitu Saya nak Lagi dan saya buat Counter Equals to Counter plus 1 Saya nak buat Counter Plus plus Kemudian semicolon Jangan tinggal Okey Macam ni sahaja Okey Jadinya Kalau begini Kita run Dia akan dapat Sama juga jawapannya Iaitu Counter Sama dengan 6 Okey Jadinya Kita boleh pilih lah Tak ada mana salah Mana yang betul Okey kita boleh guna Counter Equals to Counter Plus 1 Ataupun Counter Plus Plus Mana mana pun Betul Betul Ini pun betul Okey Sama juga Kalau kita nak gunakan Contohnya Sekejap je Sama juga Kalau kita nak gunakan Plus plus Counter Okey Ini saya nak buat counter, sorry saya nak buat plus-plus counter. Kalau saya run, nilainya sama. Okay, plus-plus counter. Okay, jadinya kat sini, ini dipanggil sebagai increment operator. Peng-operate, sorry saya kira kat sini. Increment operator. Tahu dalam bahasa Inggerisnya, operator adalah peng-operasi. Sorry dalam bahasa Melayu eh. Peng-operasi, increment apa? Tokokkan kan? Tokok, penambahan eh. Peng-operasi, tokokkan. Saya beritahu. Okay, jadinya kat sini dia ada dua lah. Sama ada, let's say kita bagi nama yang umum. X plus-plus. X ni boleh jadi counter, mouse, length, width, apa semua kan? Tapi saya gunakan X. Ataupun kita boleh buat plus-plus X. Tak ada masalah. Okay. Kemudian. Plus-plus X. Kemudian kita ada decrement operator. Decrement ni pengurangan lah. Pengurangan. Sama juga kita boleh gunakan X minus-minus. Ataupun minus-minus X. Contohnya kita ubah sikit. Saya nak buat, saya nak simpan dia sebagai 37. 7. Jadi kita bermuda dengan nilai 5. Kemudian kita buat counter minus-minus. Ataupun dikit sini dia bermaksud counter equal to counter minus 1. So itulah. Tapi saya nak komen dia. Dia sebagai nota kita sahaja. Okay. Kita tengok. Bila counter nilainya 5. Kita buat counter minus-minus. Kita dapat berapa lah. Kita punya dapat 4 lah. Betul. Kita dapat 4. Ataupun kita boleh terbalikkan dia punya. Sebelum tu. Kalau dia dan saya letak minus-minus di belakang. Saya nak letak dia di depan. Okay. Jadi saya dapat di depan. Empat dia buat. Sama macam. Atau macam tadi lah. Jadi tak ada isu. Sama ada kita letak di depan. Ataupun di belakang. As of now. Sekarang. Jadi kita akan tengok nanti dia berbeza sebenarnya. Jadinya. Saya tanya. Kat sini. Kursus kita. Kan. Kursus kita di depan untuk cari komputer. Kita belajar apa? Kita belajar C++. Kan. Ini C++ ni adalah. C. Plus 1. Kan. Okay. Berbaksud. C++ ni adalah. Kita kata version. Ataupun. Saya ingat. Yelah. Maksudnya C++ ni adalah. Yang datang kemudian. Selepas C. Kan. Jadinya siapa yang pernah belajar C. Dia akan dapat. C. Maksudnya saya bahasa. Peratur caraan C. Maksudnya di sini dia akan. Banyak benda lah yang dia akan perasan. Lebih kurang sama. Kan. Tapi ada juga yang berbeza kan. Contohnya semalam. Ada pelajar tanya kan. C in dengan. C in dengan apa eh. Saya tak ingat apa yang. Ada berbeza sikit lah. Ada beberapa library yang berbeza juga. Tapi siapa yang pernah belajar C. Memang dia. Ada advantage lah. Untuk. Untuk kursus ni sebenarnya. Tapi tak bermaksud siapa yang tak pernah ambil. Tak boleh skor. Ramai je pelajar yang skor sebenarnya. Walaupun tak pernah belajar. Kursus ni. Okay. Kemudian kita tengok nota kita. The post. Oh sorry. Ini. Bila counter. Plus plus. Dipanggil post increment. Ini saya tulis sikit. Kita tak kat sini. Ini adalah post increment. Post sebab berselepas. Betul lah. Kalau nak ingat lah. Okay. Kemudian yang ini adalah. Dia panggil sebagai. Pre increment. Okay. Jadi pre increment. Pre increment. Sebenarnya. Sebenarnya. Nanti kita akan tengok sebenarnya. Dia berbeza kan. Tapi kalau kita just nak ingat. Untuk ingatan kita. Post kita letakkan di belakang. Pre kita letakkan. Di depan. Okay. Kemudian. Sama juga kat sini. Dia kata. Dia kata. Post increment operator. Dengan pre increment operator. Will increase the value of counter by one. One sahaja. Okay. And assign the result to variable name counter. Which will be the same variable lah. Okay. Saya dahulah. Dah tengok nota ni. Kemudian sama juga. Untuk post decrement. Okay. Jadinya kat sini. Ini adalah post decrement. Ini adalah pre decrement. Kalau saya terstilap eh. Beritahu eh. Kadang-kadang ada dua benda ni. Jangan play sikit. Okay. Jadinya kat sini. Dia memberi hasil yang sama. Okay. Itu nama dia. Post increment. Post decrement. Not pre increment. Pre decrement. Okay. Jadinya. Dia nak cakap kat sini. Kita tengok dekat. Sini. The difference between post increment. Let's say kita fokus pada yang atas sahaja. Yang ni. Kan. Saya nak play sikit. Apakah perbezaan dia. Kan. Bezanya apa. Yang ni pun. Antara dua ni apa bezanya. Kan. Jadi kita tengok. The difference between. Post and pre increment operators. Appearance. Okay. Maksudnya dia lagi nampak perbezaannya sebenarnya. Bila kita assign. Okay. Bila variable. Assign to another variable. Maksudnya bila x. Kita dah gunakan. Post increment. Kita assign dia kepada y. Ataupun. Bila kita buat pre increment. Kita assign kepada y. Jadinya kat sini. Kita akan dapat. Different result for y. Bila kita siap y. Kita akan dapat. Hasil yang berbeza. Kalau kita. Gunakan tambah-tambah. Di kemudian. Ataupun tambah-tambah ni. Kita letakkan dia di. Permulaan. Seperti yang sebelum ni. Okay. Ini juga benar. Untuk. Case negatif. Maksudnya. X minus minus. Minus minus minus. Okay. Kita tengok. Contoh kat sini. Mungkin saya nak. Dia ada. Nak simpan lah. Sorry. 39. Saya nak buat. Increment. Oh sorry. Increment. Saya nak buat. Post. Dan. Pre. Okay. Saya nak ambil yang ni je. Ataupun saya tak perlu. Saya ikut dia double. Okay. X sama dengan 5. Oh sorry. X sama dengan 5. Kemudian. Satu lagi. Y. Boleh juga gunakan in. Tak ada masalah. Okay. So saya nak gunakan in lah. Sebab 5 je kan. 5 gunakan integer je. Nak guna double kan. Bazaar ruang. Kemudian. Y. Sama dengan. Y sama dengan. Plus. X. Dia kat sini. Ni adalah. Post. Sorry. 3 include. And. Apa kita nak buat kat sini. Kita akan. C out. Okay. Kita akan c out. X. 9. Okay. Okay. So then kita akan see out. Wow. You don't. Okay. Okay. Jadi kita tengok. Apa yang kita dapat. Mungkin saya nak ubah nama dia balik lah. So ni adalah pre-incremen. So ni adalah pre-incremen. Saya letak nama pos ni. Nak buang pos dalam nama dia. Sekejap je. Sekejap je. Ya. Bahan-tambahan. Bahan-tambahan. Saya nak letak. Free increment. Open. Okay. Okay. Jadi kat sini. Kita ada. X sama dengan 5. Y. Kemudian. Y sama dengan X. Sorry. Y sama dengan plus plus X. Jadi kita tengok. Bila kita lakukan operasi pada baris nombor tujuh ni. Apa jadi pada X. Apa daripada Y. Okay. Adanya saya run. Okay. Kat sini. Tak ada error. Kat sini. Sinteks betul. Dan kita run. Okay. Kat sini. Kita dapat. X sama dengan. 6. Y sama dengan 6. Macam ni. Ataupun. Of course lah. Kalau kita nak lagi jelas. Kita tambahkan sikit. Description kat sini. Okay. X. Dengan. Berapa. Kemudian. Y sama dengan. Berapa kan. X. X. Y. Kemudian kita run semula. Okay. Kita dapat X sama dengan 6. Y sama dengan 6. Okay. Kemudian. Kita. Buat satu lagi code. Saya dapat code 40. Iaitu. Post. Increment. Yang mana saya nak. Ni sekarang ni code 40. Oh saya kena buka juga. Code 30. Relatif dia dah hilang kan. Okay. Ni 39 tadi. Sekarang ni code 40. Saya nak ubah sikit. Saya nak letak. X. X di. Di belakang. Ni bila belakang. Kita tengok balik. Belakang. Namanya. Post. Increment. Ini tadi. Pre-increment. Ataupun di depan. Kita compile. Kita run. Dia bagi kita X6. Y6. Tapi berbeza sikit. Di sini. Kita run. Kita dapat. X6. Y5. Okay. X6. Y5. Okay. Jadi kenapa. Kan. Kenapa. Bila. Dia berbeza. Kat sini. Okay. Jadinya. Kita tengok. Dekat code kita. Saya sangat terangkan. Bila namanya. Post. Increment. Maksudnya. Lepas. Time. To. Y1. Then. Increment. Increment. Itu. Itu. Sebab namanya. Post. Increment. Maksudnya. Kat sini. Assign. Nilai. Y. Nilai X. kepada Y. Baru naikkan nilai X. Okay. That's why kita dapat. Nilai X sama dengan. Lebih besar daripada Y. Sebabnya. Bila baris. Nombor 7 ni. Nilai. Sekarang ni. X sama dengan 5. Dan ni. Bila. Bila. Komputer kita berjumpa dengan. Baris nombor 7. Apa dia akan buat. Dia akan assign. Y sama dengan X dulu. That's why Y dapat. Nilai X yang lama. Iaitu. 5. Kemudian. Dah sudah. Baru. Nilai X. Dinaikkan. Jadi. X equals to. X plus 1. Iaitu 6. Okay. Jadi kat sini. Untuk post increment ni. Okay. Saya nak buat apa yang baru. Saya nak buat. 2. Dia sebenarnya. Code ni. Bersamaan dengan. Apa sebenarnya. Iaitu. Y sama dengan X. Dan. X. Equals to. X plus plus plus. Eh sorry. Plus plus dia. Okay. Ini sebenarnya. Saya tak perlu ni. Code yang tadi. Iaitu. Kita lihat pada 40. Ini. Okay. Iaitu Y sama dengan. X plus plus. Kemudian. Dia adalah bersamaan dengan. Y. Assign Y. Macam ni. Kemudian. Naikkan X plus plus. Okay. Jadi kalau kita run. Saya nak buang ni. Supaya tak keliru. Oh sorry. Saya kena compile dulu. Padang dulu. Okay. Macam ni lah. Eh. X sama dengan 5. Y tak ada apa-apa nilai. Eh. Pada baris no. 5. Kemudian. Baris no. 7. Y akan ambil nilai X. Kan. Iaitu 5. Kemudian. Baris seterusnya. Nilai X. Kita tokokkan dia. Kita tambah satu. Iaitu X sama dengan X plus 1. That's why. Bila kita see out. Kita dapat. X sama dengan 6. Y sama dengan 5. Okay. Ni ada dalam. Nota saya dekat sini. Okay. Macam ni lah. Ataupun. Sama juga. Kalau kita tak nak guna X plus 1. Kita buat. X plus 1. Tak ada masalah. Sama juga. Okay. Tapi saya gunakan macam ni lah. Okay. Saya tambah nota sikit kat sini. X sama dengan X plus 1. Which is equivalent. Kita tengok. Pre-increment. Okay. Pre-increment macam ni. Okay. Bila kita run. Begini. Kalau kita run tadi. Kita dapat nilai yang sama. Okay. Macam ni. Kenapa dia sama? Sebenarnya. Bila Y sama dengan plus plus X. Apa yang akan. Kalau kita faham. Dia. Macam ni. Okay. Bila Y sama dengan plus plus X. Dia akan jadi. Saya komen kat sini. Okay. X. Kita incrementkan dulu. Kemudian. Kita assign nilai yang terbaru pada X. Kepada Y. Dia adalah equivalent. Okay. Ataupun kalau kita tak nak macam ni. Kita buat. X sama dengan X. Plus 1. Jadi kita run. Okay. Kita tengok kat sini. X sama dengan 5. Y tak ada nilai. Kemudian. X tambah 1. Iaitu 6. Simpan dalam X. Iaitu. X menjadi 6. Kemudian bila X dan 6. Bila komputer kita jumpa baris nombor 8. Y sama dengan X. Iaitu. Sama dengan 6. That's why. Kita run. Kita dapat. X sama dengan 6. Y sama dengan 6. Okay. Yang ada program tu. Tak ada apa-apa lah kan. Terpaksa live. Tapi. Kita tengok balik lah. Video ni. Okay. Hopefully video ni tak ada masalah. Jadi ada siapa-siapa ada masalah tu kat sini. Keliru dengan. Increment dan decrement operator. Adakah? Tengok nota saya. Okay. Jadinya. Kalau awak tanya saya. Kenapa Y++X jadi macam ni? Kenapa YX++ jadi macam ni? Itu pun saya. Itu saya tak tahu lah. Maksudnya. Kenapa dibuat macam tu kan? Kenapa dia gunakan singkatan macam ni? Saya pun tak tahu. Kenapa. Kenapa tak buat terbalik kan? Saya pun tak pasti kan? Tapi yang. Yang kita tahu. Bila Y++X bermaksud kita assign. Seri kita tambah dulu. Baru kita assign. Ni cuma ringkasan lah. Kan? Ringkasan ni macam tu. Sebab sebenar kita pun tak pasti kan? Contohnya. Kalau awak tanya saya. Kenapa? Kenapa integer? Kan? INT. Kan? Saya tak nak jawab lah kan? Kita tak tahu kenapa dia macam tu. Tapi. Kita tahu macam mana nak guna dia. Okey. Jadinya sama juga. Untuk decrement. Decrement pun sama juga. Kalau. Negative-negative. Dia di depan. Eh. Bermaksud. Apa ni? Pre-dicrement. Maksudnya. Assign. Sebelum. Sorry. Sekejapkan kat sini. Pre-increment. Kita akan increment. Kemudian kita assign. Sama jugalah. Pre-dicrement. Kita akan decrement. Sebelum kita assign. Eh. Pre-dicrement. Eh. Pre. Sebelum kan. Pre-dicrement. Maksudnya kita akan assign sebelum. Maksudnya kita assign. Kita akan assign selepas. Maksudnya lah. Ataupun kita akan decrement sebelum assign. Okey. Yang sama juga. Post decrement. Eh. Iaitu di belakang. Maksudnya kita akan assign. Y sebagai X. Baru kita decrement. Kan. Maksudnya decrement tu post. Post assignment. Eh. Kemudian. Itu. Eh. Jadinya ada. Ada contoh. Kat sini. Okey. Kim try buat eh. Dalam masa. Okey. Dalam masa lima minit. Kita cuba buat. Simple task. Suppose that A and B are. Variable of type integer. What are the final values of A and B. In each of the below cases. Okey. Macam mana ni? Kan. Macam mana ni? Apa jawapan ni? Kan. Tadi kita ada simple je. Y sama dengan minus minus X. Sekarang kita ada. B sama dengan 2 tambah. Tambah-tambah A. So macam mana? Kan. Tak payah. Cuba guna pakai. Cuba pakai apa? Pakai tangan dulu. Kan. Kalau awak programming. Memang akan dapat terus jawapan. Dapatlah jawapan dia. Okey. Tapi cuba pakai tangan dulu. Kalau masih lima minit. Cuba buat. Keempat-empat ni. Dia boleh nampak. Satu. Satu. Dua. Lima. Nampak yang bawah pulak. Managers me. Okey. Dalam masa lima minit. Kita akan resume. Kita akan. 3.12 eh. 3.12. Kita akan sambung. Siapa yang dah dapat jawapan. Boleh tulis. Jawapan tu dekat. Dekat meeting chat ni. Tulis lah. Soalan 1. Apa jawapannya? A sebenarnya apa? B sebenarnya apa? Soalan 2. Soalan 3. Soalan 4. Ada 4 soalannya kan? Boleh tulis dekat sini lah. Dekat meeting chat kita. Boleh tulis dekat sini lah. 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Nilai A. Nilai A. Terima kasih. Okay. 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 Terima kasih. Terima kasih. A. Terima kasih. Terima kasih. Hasil yang sama. A. Terima kasih. A. Okay. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. K천onda. Terima kasih. Nilai A. Asliminar. Nilai A plus and I type. Nilai A plus and I type. Oling. Nilai A plus and I type. letak kat depan, dia tak beri makna yang berbeza pun. Dia sama ya kan? Sebab kita dah tengok tadi, di awal-awal tadi, kalau kita letakkan A++ ataupun++ A, dia tak ada beza. Dia tak ada beza. Mana tadi ni? Saya dah cakap tadi. Sekejap ya. Saya cakap dia tak ada beza kecuali kalau macam ni lah kan. Counter contohnya kecuali kalau kita assign dia kepada variable yang baru. Jadinya, kalau kita buat macam ni, jawapannya tak betul. Yang atas ni tak ada masalah. Yang sini tak betul. Walaupun A++, A++ kita buat macam ni bukan. Ni bukan jawapannya. Sebabnya ini sentiasa bermaksud A sama dengan A plus 1 dan ni pun sama. setiasa bermaksud A plus 1. Jadinya, kalau kita tukar macam ni, dia bukan bagi ni sebenarnya. Tapi A++ ni dia berada di bawah. Increment berada di bawah. In fact, awak boleh buat A++ ataupun plus plus A. Tak ada masalah. Sebab plus plus A sama juga adalah A sama dengan A plus 1. E equals to A plus 1. Ok. Jadinya kat sini sepatutnya, ataupun kalau saya nak lebih, tak nak elakkan keliruan, saya buat macam ni lah. A sama dengan A plus 1 berada di atas. Yang ni, A sama dengan atau A equals to A plus 1 berada di bawah. Jadinya kat sini B sama dengan B equals to 2 plus A plus plus bermaksud A equals to A plus 1 berada kemudian, pose selepas. Sebelumnya adalah B equals to 2 plus A iaitu sebelum. Kalau pre-increment plus plus A bermaksud A equals to A plus 1 comes first. Then followed by B equals to 2 plus A. Jadi kena tahu apa perbezaan benda ni. Jadi A equals to A plus 1 kita boleh buat lagi saya buat kita boleh gunakan A plus plus atau plus plus A. Tak ada masalah. Kalau kita tak kalau kita hanya baris ni sahaja. Kan? Ni pun sama. Kita boleh gunakan A plus 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 A. Masalah pun. Ini sama juga untuk minus. Okey. Sama juga kalau kat sini saya nak sekejap ya. Saya nak komen semua ni. Saya ada pre-increment. Okey. Saya pre-increment sebab dia sebelum. jadinya ini bersamaan dengan oop saya kena kekalkan A sama yang 5 B. Okey. Ini bersamaan dengan A equals to A minus 1 B equals to 2 plus A. Kita buat decrement dulu baru kita hasil ni kita tambahkan dengan 2 simpan sebagai B. and let it go kita run. Kita dapat A sama dengan 3 B sama dengan 5 kan. Jom-jom kita buat. Okey. Sekejap saya tengok. A sama dengan 5 Oh sorry. Saya kena komen yang dari sini. Okey. Pesairan balik. Okey. Saya dapat A sama dengan 4 B sama dengan 6. A sama dengan 4 B sama dengan 6. Okey. A sama dengan 4 B sama dengan 6. Okey. Betul. Macam tu. Okey. Jadinya pre-increment macam tu lah dia. Okey. Kemudian saya nak komen post decrement bila kita ada macam ni B sama dengan B equal to 2 plus A minus minus sorry. Betul lah. Okey. Jadi macam mana? Jadi ini adalah post decrement. Kita decrementkan kemudian. Jadi kita assign dulu. So B equal to 2 plus A yang mana A adalah nilai yang lama iaitu 5 kemudian A equal to A minus 1. Okey. Jadi kalau kita run S9 eh sorry. Open. Okey. Kita terdapat A sama dengan 4 B sama dengan 7. A sama dengan 4 B sama dengan 7. Yang Aisyah Rahim silap kira A sama dengan 4 B sama dengan 7. Okey. Oh banyak lagi. A sama dengan 4 B sama dengan 7. Okey. Adiknya kena faham yang itulah. Okey. Adiknya sekarang kita take 5. Kita akan sambung balik 3 3 1 dengan topik yang lain. Iaitu kita dah habis nota 4. Oh sorry. Kita akan sambung dengan topik dalam nota 5 iaitu mathematical function. Okey. so silakanlah take 5. See. terima kasih. 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 Iostream. Kita kena gunakan file stream. Nanti kita akan tengok. Kemudian, the header file contains cout. Iostream mempunyai cindansi out. Jadinya kena declare Iostream pada permulaan sebelum cindansi out digunakan. Kemudian, apa lagi? Ini pun kita tengok. Kita boleh gunakan macam ni. Kalau ada satu pembalik ubah, namanya pay rate sebagai contoh. Ataupun mouse. Kita buat cind. Extraction operator. Kemudian, nama pembalik ubah kita. Ataupun, kalau kita ada banyak, kita buat macam ni. cind. Name 1, contohnya name 2. Kemudian, inilah pay rate, hours work. Ini sahaja saya gunakan nama yang lain-lain. Kemudian, ini saya dah sebut sebelum ni. apa yang dipanggil sebagai white space character. Bila kita ada lebih daripada satu nilai, contohnya pay rate, hours work ni kan. Kita nak pisahkan ni. Kita boleh gunakan mana-mana. Space, ataupun tap, ataupun enter key. Return key. Once kita tekan mana-mana ni, space, tap, ataupun enter, program kita akan berhenti membaca untuk pembalik ubah yang pertama atau pembalik-ubah yang pertama, contohnya pay rate. Jadi, bila kita type, kemudian kita type, maka input daripada apa kita type tersebut akan disimpan dalam pembalik ubah yang kedua, iaitu hours work. Kemudian kita tekan enter, habis. Kemudian kita terus tamat. Mathematical Library Function. You've learned before about certain mathematical function. Contohnya, such as plus, ataupun kita kata mathematical operator, iaitu plus, minus, ni asterisk, ataupun times, star, bahagi, slash, modulus, mod, ataupun remainder. Okay, however, they are standard, pre-program, ataupun kita panggil pre-defined mathematical function, which are included in C++ program. Okay. Memang ada. Tapi, to use this function, you need to know, untuk gunakannya, of course lah, kita kena tahu, ni paling asas sekali. Nama dia kan, the name of the mathematical function. The name. Kemudian, of course lah kan, kalau square bit kita tahulah, kan, square root, macam mana kan, tapi, dalam komputer, persamaan, dalam komputer, kita tak boleh buat simbol, kita tak boleh nak buat, macam ni, bila kita menaik, sana nak buat ni kan, dan ni eh, kita akan gunakan, apa yang terpaksa sebagai, SQRT, square root. Jadi, kita kena tahu nama ni. Kan, contohnya, E to the power of X, kan, E to the power of X, kita nak buat macam mana? Kan, jadi ni, kemaikan pelajar, dia buat E sahaja. E kuasa 2 kan, ataupun, kalau yang float tu, kita boleh guna, boleh guna E lah kan, tapi kalau kita nak gunakan, apa-apa, dia kena E X, kan, dan pelajar ada yang dia buat macam ni sahaja, E, E, X, eh, salah ni. ataupun E, kalau dia sabit, pernah belajar Python, dia guna macam ni, star, star, X, kan, ni pun, salah juga kan, ni eh, kalau dalam C15, kita nak guna exponential function, kita nak cari, nilai ni, kita kena gunakan E, X, P, X, kan, kan, contohnya non, ni terbalik sikit ni, dan, nanti kita tengok lah, tak apa, okay, okay, kita tahu what the function does, of course, kena tahulah apa yang dia buat, okay, dan, apa input data, yang boleh digunakan untuk function tersebut, eh, kebanyakannya double, tak ada masalah, kemudian dia output dia, kan, data type of the result, kan, jadi dia kira apa, jenis data apa yang akan disimpan, kan, selanjutnya double, tak ada masalah, kemudian how to include the mathematical library, okay, untuk end point yang terakhir ni, macam nak include, kita gunakan include, star, include cmath, eh, star include cmath, iaitu kita menggunakan, library, ataupun header file, cmath, okay, jadinya, apakah function, yang ada, kan, dia ada absolute, power, square root, sine, cosine, tangent, log, log 10, eh, jadi, ini adalah description dia, kemudian sine, sine a, sine cross a, tangent a ni, adalah unit dia dalam radian, eh, kalau nak pi, awak kena convert lah, ada pi, kemudian, apakah return value, jenisnya, jenis double, kebaikannya adalah double, eh, tapi, kalau untuk exponential dengan power, dia same data type as argument, let's say, a adalah integer, maka jawapan, bila awak, let's say, awak c out, absolute a, abs a, awak akan dapat integer juga, kan, yang ni, sama juga, ab, kalau a dan b adalah integer, jawapannya, sebagai integer, eh, tapi, square root lain, kalau omak a adalah integer, square root, adalah double, eh, sine, cos, mingit, semuanya adalah double, ok, jadinya, boleh kata, kalau awak guna double, memang akan dapat semua double lah, tapi kalau awak guna integer, sebagai input, jawapan awak akan double, untuk fungsi yang di sini, ataupun function di sini, tapi yang atas ni, as a integer, ok, dia, abs, power, sqrt, sine, cos tan, log, eh, ni berbeza sikit, kalau lon, eh, sorry, natural logarithm, logarithm, kita gunakan log, log, kalau log 10, eh, log 10, asas 10, eh, kita guna type log 10, eh, inilah yang keliru, ramai pelajar tersilap kat sini, ok, kemudian, EA, ada, exponential, kemudian, kalau awak tengok, semua fungsi ni, input data, diletakkan dalam kurungan, eh, ini adalah kurungan, 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 semua kurungan, ok, jadinya, kurungan lah, kan, square bracket, eh, sorry, bukan square bracket, bracket lah, regular bracket tu lah, ok, macam tu, in each of the function above, A and, or B, according to argument, or parameter of the function, ok, A, B, semua dalam ni, dipanggil argument, eh, dah mela-melajar sekolah ke, di make it dulu, ataupun form 6, ok, ni dipanggil argument, ataupun parameter, of the function, ok, contohnya kat sini, minus 7, absolute value of minus 7, ataupun ABS minus 7, dapat 7, ABS, di sini minus 7 adalah integer, saya dapat integer, and di sini ABS minus 7.362, awak akan dapat 7.362 lah, eh, so, dia dapat absolute value dalam jenis yang sama, iaitu double, power, kat sini, pow, eh, pow 2, 5, maksudnya 2 kos 5 kan, and 2 power of 5, 32, ha, ni sama juga, eh, kat sini, 2 pun kosong, 5 pengesan dapat 3.2 pun, kosong, ok, in fact kalau 5 volt, awak akan dapat 3.2 pun kosong, ok, log 18, begini, log 18 point something, awak akan dapat beginilah, ok, yang ni, ni adalah integer, awak akan dapat hasilnya dalam double, eh, ni adalah double, of course lah, awak akan dapat dalam double, ni integer log 10, dapat double, eh, log 10, untuk double, awak akan dapat double, exponential, setiap memberikan hasil yang jenis double, walaupun input adalah integer, jadi, does, each function has a form, function name, eh, dikat luar-luar ni, function name, kemudian kena ada, koma, koma pula, bracket, kemudian, data pass to the function, apa-apa data, if you letak x, boleh, eh, tak ada masalah, ok, so, kita tengok, hmm, sekejap je, saya tengok, hmm, ok, ok, each time a function is used, dia gunakan, hmm, function tersebut, dipanggil, eh, ataupun, kita kata, function call, kat sini, function call, function apa yang call, function square root, eh, kita gunakan function square root, jadi, kita panggil function call, ni kita akan, awak akan, berhubungan nanti dengan, eh, pada semester yang berikutnya lah, dalam topik, eh, bukan semester, pada separuh semester yang seterusnya, dalam topik, topik, ok, jadi saya nak ambil terus code ni, ok, saya nak simpan, 1, 4, 2, ini dipanggil mass function, ataupun predefined function, ok, ok, kemudian saya nak, oh, sorry, saya kena buang, ok, kemudian saya ambil semua, oh, saya pun kena buang, ambil sampai sini, kemudian saya nak gunakan square root, eh, square root adalah predefined function, kita kena tambah library, ok, library c-map, ok, jadi ini saya taklifkan, saya ada 800, iaitu height, integer, jenis ni adalah integer, tak ada masalah kalau nak guna double, ok je, dan double time, saya ada satu lagi pemeriksa, time, iaitu jenis ni adalah double, tapi saya tak beri nilai, saya tak initialize, di sini saya initialize height sebagai 800, di sini time tak ada apa-apa nilai, saya tak ada assignment, tak ada initialization, adanya kenapa, sebab saya nak kira time tu adalah, saya punya pemboleh ubah yang bersandar kan, pemboleh ubah, saya punya solution, ok, adanya time, equal to square root, 2 times height, ok, kat sini height akan diambil, dari atas ni, iaitu 800, bahagi 32.3, ok, ini bila kita gunakan square root ni, macam saya jatuh tadi, dia panggil sebagai function call, ok, kemudian apa kita buat, kita akan sit out je, kan, it will take, akan ambil masa, time, iaitu dia akan gantikan dengan nilai yang dikira di sini, ok, waktu malam lama, seconds to fall, untuk jatuh, ok, kita sambung kat sini pun tak apa, berapa, height, dia akan gantikan dengan 800 lagi, height, so then, ok, untuk berapa, berapa kaki lah, ok, jadi saya, compile, saya run, ok, jadi pergeraan, saya dapat, 7.0385, let me see out, it will take, it will take, time, iaitu 7.0385, dikira di sini, seconds, eh, seconds di sini, to fall, 800 feet, height dekat sini, adalah 800, ok, jadi kat sini, kita gunakan satu sahaja, function kita, iaitu, SQRT, ok, apa lagi, ada soalan ke, kat sini, height adalah integer, integer berbagi dengan double, akan dapat double lah, ok, walaupun kita darabkan dengan integer kat sini, kemudian, kita square root kan lagi, square root kita tahu, square root, memang akan sentiasa, memberi nilai double, ok, mana eh, ok, senang ke, kan, ok, sejak ada lagi ke, sekejap ya, saya tengok, ok, kita akan dapat macam ni, kemudian, nested function is also allowed, is allowed, ok, allowed, for example, square root of, sine of absolute value of theta, benda ni dia benar kan, kan, kita boleh dia, nak buat, tak ada masalah, so let's say, kita cuba, saya nak simpan ni, sebagai, 43, nak buat nested, oop, sorry, underscore, predefined function, so kat sini, saya nak ambil semua ni, saya nak letak, saya nak letak, dia say, theta, sama dengan something, kita nak letak, tapi, kita tarikan dulu, double, theta, double, kemudian, kita ingat kan kat sini, dia kata, absolute, dia tak ada apa-apa syarat, yang utama lah, tapi, kita tengok sine, sine, sine function, kat sini, sine, dalam unit radian, sine dalam unit radian, jadi, saya nak buat, theta, sama dengan apa, 3.142, pi lah, 3.142, adalah pi, dalam radian, kemudian, square root, ok, let's say, saya nak buat, apa, x, seterusnya, saya nak tarifkan x, sebagai, double, dan saya, see out, ok, dan list, kering hitam kita ni, di sejarah, oh, dia kata apa, expected before, oh, saya ada 3 sahaja, saya kena tambah satu lagi, ok, tak cukup, ok, grammar betul, ada masalah, teran, kita dapat none, kita dapat none, kita, 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 B, F, sejap, selamat menikmati 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 sebab selamat menikmati 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 Tidak ada tiga kan? Satu, dua, tiga, saya tinggal satu lagi. Okay, kemudian it shows that the written value from a function can be included in a larger expression or even used as an argument. Maksudnya, output kepada suatu nombor kita boleh letak dia sebagai input kepada function lain. Macam inilah. Output kepada saintita adalah input kepada absolute. Dan output kepada absolute adalah input kepada square root. Okay, dan selain itu, selain itu, kita boleh juga simpan Okay, saya letak part ke lima. Okay, kalau kita tak nak simpan sebagai S pun tak apa. Kita padam X, kita buang X. Tapi kita ambil semua ni. Kita letakkan dekat C out. Boleh sahaja, tak ada masalah. Macam ni, kita run. Beri jawapan. Jadinya pada C out ni kita boleh letak formula, kita boleh letak pemboleh ubah. Tak ada masalah. Okay. Itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan ke? Siapa yang perlu beri edah, boleh beri edah. Okay. Saya tengok. Just in case, yang boleh je. Tapi just in case ada soalan boleh tanya. Lepas untuk Buhin Harun macam mana nak dekat balik. Okay. Cuba double tap kat file ni. Cuba dikat view. Betul? Okay. Thank you, Amirul. Sebab bantu dan mersi tak. Okay. Itu saja. Kehadiran tak ada. Okay. Saya dah ambil dalam Google. Sorry. Dalam Microsoft ini ada kehadiran. Saya ambil terus dari situ. So, saya tahulah awak masuk ke apa-apa, awak keluar ke apa-apa. Malam ni saya ingat ada tuturan. Tuturan seperti biasa. Tutorial lah. Seperti biasa. Okay. Bukan saya yang handle. Tutorial. Sorry. Tutor yang akan handle. Ada dua orang. Dia bergantung kelas mana lah yang awak ambil. Okay. Itu saja. Terima kasih. Saya akan postkan video ni. Hopefully tak ada masalah. Okay. Saya akan know dalam group. Dah nanti yang boleh. Sorry. Masih. Terima kasih, Doktor. 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 Thank you, Doktor. Terima kasih, 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 Doktor. Terima kasih.